Pemirsa, kita masuk pada berita pertama. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kaimana dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD, kami sepagi tadi mulai mensinkronkan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2022 ini. Meski rapat ini dilaksanakan tertutup, namun sejumlah catatan dan rekomendasi pun disampaikan oleh Banggar setelah mendapatkan masukan dari Komisi-Komisi Dewan. Ketuan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kaimana, kami sepagi hingga siang tadi menggelar rapat membahasan bersama terkait dengan sinkronisasi program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah di tahun anggaran 2022 ini. Hingga saat ini, DPRD Kaimana terus mengembangkan kiprahnya sebagai representasi dari rakyat, guna mendalami secara benar tentang seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2022 ini. Pendalaman program tersebut diharapkan agar alokasi anggaran yang dipergunakan di tahun 2022 ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan juga diarahkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pantauan wartawan sejumlah catatan dan rekomendasi Dewan disampaikan langsung oleh masing-masing anggota badan anggaran Dewan kepada pemerintah daerah yang dihadiri langsung oleh ketua tim anggaran pemerintah daerah, Sekda Kaimana Donald Erwakum. Di tahun anggaran 2022 ini, pemerintah daerah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp1.151.000.000.000.000. Meski besaran anggaran tersebut diusulkan tahun 2022 ini, namun terdapat defisit anggaran sebesar Rp103.000.000.000.000.000.000.000. juga menyediakan sisa lebih perhitungan anggaran silpa di tahun 2021 lalu untuk tahun anggaran 2022 ini sebesar Rp152 miliar. Dari program dan kegiatan yang diusulkan pemerintah daerah saat ini yang dipastikan menyedot anggaran yang cukup besar yakni program bantuan sosial rumah layak kuni sebanyak 26 kampung dengan total anggaran sebesar Rp115 miliar. Dari total anggaran tersebut setiap kampung mendapatkan sebesar Rp4 miliar yang merupakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kaimana saat ini. Selain program rumah layak kuni sebesar Rp115 miliar tetapi juga alokasi anggaran untuk hibah batik air sebesar Rp3 miliar dan pengadaan mobil dinas Bupati Kaimana senilai Rp1,5 miliar. Selain itu termasuk juga program 100 juta per RT untuk dua kelurahan yakni Kelurahan Kota dan Kelurahan Kroi sebesar Rp3 miliar. Warga Kaimana pun sangat berharap agar program dan kegiatan yang ditetapkan oleh DPRD nantinya adalah program yang benar-benar untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih prioritas. Dari Kaimana Papua Barat, Tim Liputan, Kabar Triton mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!